Dan untuk mengetahui agenda kondisi terkini, kita akan terhubung dengan rekan Nadia Hutagalung dan Jodokamera Adini Anissa serta Rianto Triutomo. Ya, Nadia, apakah sudah ada keputusan strategis PDIP menghadapi Pilkada 2020 mendatang? Ya, Andra dan juga Pemirsa, selama pelaksanaan 3 hari Raker Nas 1 PDIP tahun 2020 sekaligus perayaan ulang tahun PDIP yang ke-47 ini, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP juga memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. PDIP akan mencalonkan kader internal untuk pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang dan juga menargetkan kemenangan ini sebesar 60% di 270 wilayah, di mana juga memetakan beberapa wilayah andalan di antaranya seperti Jawa Timur dan juga Bali. Selain itu, Megawati juga memberikan arahan untuk mengkonsolidasi berbagai elemen partai untuk mencapai target partai tersebut. Selain itu juga dikatakan bahwasannya untuk pemilihan pasangan calon ataupun memilih mitra koalisi ini juga secara matang, di mana nantinya untuk kemenangan daripada Pilkada 2020 ini dapat menjadi bekal untuk PDIP kembali memenangkan pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Sementara itu tadi kami sempat mewawancarai Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayah terkait dengan rencana pencalonan Putra Presiden Gibran Raka Buming dalam pemilihan wali kota Solo dan juga Bobi Nasution dalam pemilihan wali kota di Medan. Ini memang belum bisa diputuskan karena Jarod mengatakan sampai saat ini kedua daerah tersebut terkait dengan dinamika politik ini masih terjadi sampai saat ini. Selanjutnya terkait dengan dijeratnya salah satu kader PDIP sebagai tersangka oleh KPK karena kasus swap PAW, ini juga Megawati menekankan kepada seluruh kader agar seluruh kader ini tidak mengambil keuntungan pribadi saat menjalani posisi sebagai politisi. Sehingga PDIP ini tidak akan mengindungi apabila kembali terjadi kasus korupsi yang menjerat salah satu kader. Dan begitu pun tadi kami juga mengawancarai Hasto, Kristianto, Sekjen PDIP yang juga mengatakan siap apabila KPK memerlukan keterangan ataupun melakukan pemanggilan kepada Hasto. Kembali ke Anda, Andrah. Baik, terima kasih atas laporannya Nadia Hutagalung dan jurukamera Adini Anissa serta Rianto Triutomo.